Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami bersama rombongan menggunakan kendaraan roda 2 menuju tempat kesepuhan cipta rasa untuk menghadiri acara pemberdayaan masyarakat adat dalam kegiatan vaksinasi kesatuan adat Banten Kidul Desa Sinarasa Kecamatan Cikakak. Sabtu 30 Oktober 2021, Ketua Penyelenggara Rahmi Hidayati dari Komunitas Pecinta Alam Madala Wargi bergerak menjelaskan bahwa program vaksinasi ini bertujuan untuk melindungi masyarakat adat dari penyebaran COVID-19. Rahmi menyebutkan bahwa vaksin yang dipersiapkan untuk diberikan sebanyak seribu dosis. Sementara itu, Bupati menegaskan kembali bahwa pelaksanaan program vaksinasi di desa adat bertujuan melindungi masyarakat adat dari penularan penyebaran virus COVID-19. Menurut Bupati, jika 80% masyarakat adat sudah divaksin dan terbentuk herd immunity, maka kemungkinan besar akan terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Hadir pada kesempatan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga, Kemenko PMK, Sekjen Kemendikbud Dristek, Republik Indonesia, serta tamu undangan lainnya. Kegiatan hari ini dalam rangka mengajak masyarakat adat supaya bisa memalami program-program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Kenapa kita melakukan kegiatan di tempat ini? Karena kita berharap masyarakat adat ini bisa terlindungi dari persoalan-persoalan penyakit, 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 regenerasi dari masyarakat adat sendiri. Kalau sudah sehat, insya Allah, herd immunity-nya di desa adat bisa di atas 80% saja ini tentunya juga bisa melindungi masyarakat adat dari kondisi sebarang virus COVID-19. Mudah-mudahan dengan kegiatan hari ini, diberdukung oleh Kemenko PMK dan juga Kementerian Pendidikan, ini bisa memberikan semangat bagi masyarakat adat untuk bisa memahami begitu pentingnya vaksin yang harus mereka yakini. Demikian disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi dari CKK Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kami TV melaporkan. Jawa Barat, Kami TV melaporkan.